Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel FHR hari ini kita akan masih unboxing hasil hunting dari online hasil hunting online dari FHR ya ini satu box sobat FHR lagi ini dari Om Jason Lee ya di Surabaya sobat FHR nah ini pengiriman-pengiriman baru mungkin bulan April April sobat FHR jadi kita mungkin prosesnya di luar aja ya kita unboxingnya di luar ruangan luar biar bisa di kasih disinfectant atau hand sanitizer dulu sobat FHR dan di cuaca panas ya sobat FHR nah kita menghindari aja protap untuk menghindari COVID-19 sobat FHR oke ya seperti video sebelumnya kita akan bacakan komentar-komentar dari sobat FHR semua yang ada di IG ya sobat FHR kita lanjutin aja ya kemarin pertanyaannya kenapa kalian suka Hot Wheel ini ada lagi 6 hari ini saya bacakan dengan komentar singkat-singkat aja sobat FHR ada dari Muhammad Hafidz banyak edisi ada TH Super Tracer Hunt ada Boulevard dan lain-lain ya memang itu betul sobat FHR Hot Wheel itu memang banyak series ya ada Japan Historic juga ada Redline juga nah dia mengeluarkan banyak jadi modelnya itu banyak sekali dan kita tidak terpukau hanya Hot Wheels reguler sobat FHR Hot Wheels Hot Wheels Premium juga menarik ya sobat FHR jadi banyak yang bisa kita jadikan fokusan atau apa yang bisa jadikan koleksi ya sobat sobat FHR tidak terfokus hanya satu aja jadi itu yang membalik memberi variatif warna di Hot Wheel ya sobat FHR selanjutnya dari Yohar bisa dijadikan investasi ya memang ini 50-50 juga ya bisa dijadikan investasi atau enggak itu 50-50 juga sobat FHR ada juga sih yang kita beli 30 nanti nilainya turun itu kan berarti bukan buat investasi ada juga yang kita beli 30 nanti nilainya bisa jadi 50k itu mungkin bisa investasi ya enggak semua Hot Wheel mungkin bisa dijadikan investasi tapi yang jelas itu Hot Wheel walaupun di lose dan tidak bisa bisa dijadikan investasi misalnya beberapa model tapi dia tetap mempunyai nilai sobat FHR nilai Hot Wheel itu sendiri ya meskipun di lose dia beberapa item itu masih tetap mempunyai nilai misalnya kita beli 30 mungkin dia masih ada bisa dijual lagi itu sekitar Rp15.000 atau Rp20.000 itu masih bisa sobat FHR dengan tentunya Hot Wheel Hot Wheel tertentu nah disitu keuntungannya kita koleksi Hot Wheel itu enggak 100% bisa dijadikan investasi tapi Hot Wheel itu sendiri mempunyai nilai sendiri sobat FHR oke itu tiga dulu nanti di akhir kita bahas tiga lagi jawaban dari kawan-kawan atau sobat-sobat FHR semua tanpa panjang lebar lagi untuk sobat FHR yang baru nemu channel FHR jangan ragu langsung aja di subscribe dibawah sobat FHR karena kita membahas semua tentang Hot Wheel dan hunting Hot Wheel sementara kita hunting online aja dan kita unboxing di rumah ya sobat FHR langsung aja kita lanjut ke video unboxingnya apa yang FHR dapatkan hari ini ya oke sobat FHR ini kita berbeda seperti unboxing atau ini hasil hunting kita sebelumnya karena ini pembeliannya sudah di bulan-bulan yang COVID-19 sudah memenai berbagi ya sobat FHR nah sekarang kita unboxingnya jadinya ini aja apa di luar aja sambil kita sterilisasi di luar ya sobat FHR oke ini pertama kita sempur-sempur dulu sobat ya kotaknya kita sempur-sempur dengan apa ini hand sanitizer atau desinfektan sobat FHR dan dan sambil kita panaskan juga ya sobat FHR ini oke langsung aja kita buka sobat FHR yang panjang lebar nih dalamnya nanti kita sempur-sempur juga sedikit ya ini kotak dari apa nih dari ini kayaknya kotak HP atau apa nih made in China ini seperti tadi ya ini dari om jason 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 buka aja oke semoga tidak merusak dalamnya sobat FHR nah ini 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 gimana cara bukanya ini Oke agak bingung saya agak bingung agak bingung gimana cara bukanya ini agak membingungkan sobat FHR cara bukanya seperti apa ini oke oke sedikit membingungkan langsung diputus di sini nah maka dimana ini cara bukanya atau cukup membingungkan sobat oh cara bukanya disini rupanya oke nah ini dia bukanya agak sempurut lagi sobat FHR ini oke dalamnya kita sempur lagi sambil dipanaskan dan kita sedikit buka aja ini apa hasil dari agak disemprot lagi sobat FHR cuscuscus kita jaga-jaga aja isinya adalah spot lagi semoga dengan semprot nih aman juga ini ya jangan sampai rusak jadi semprot ya wah bahaya dan isinya ini dia sobat FHR wuuh sobat FHR melihat ini adalah Nissan Skyline 2000 GTX wuuuh ini agak black satu ini oh enggak nih akibat ininya aja bahkan kertas saja sobat FHR ini kita simpan lagi di dalamnya nah seperti ini akhirnya kita menemukan Nissan Skyline 2000 GTX versi redline sobat FHR wuuh akhirnya FHR punya redline ini ini sebenarnya ada banyak ya buat FHR ini bisa dilihat koper stopper ada Nissan Skyline ini Ford F1 cpbl airgaser wuh ada juga yang redline Dodge Dart sama cpss wagon pas barengan ini ya keluarnya wey ini bukan bahan karet kayaknya sobat FHR ini hanya metal aja nih basenya metal nih sobat FHR basenya metal wah ini kemarin menang di lelangan Om Jason Jason Lee yeah ini collectible sobat FHR bagi penyukaan JDM dan saya tentunya suka juga nih dengan tamponnya ini sobat FHR dan mobil-mobil klasik kelihatannya seperti ini oke kita lanjut aja bahas di penutup sobat FHR kayaknya ada suara-suara burung sobat FHR karena kita rekamannya di luar ya sobat FHR udah seperti biasanya untuk menghindari ini tadi baik sobat FHR itu tadi hasil unboxing kita singkat-singkat aja ya kita di luar tadi terpaksa di luar sobat FHR ya kita itu protak tersendiri dari FHR ya untuk membuka box-box Hot Wheels kiriman yang waktu beberapa waktu ini COVID-19 sudah menyebarin sobat FHR biar kita bisa safety juga sobat FHR nah itu Alhamdulillah tadi sobat FHR FHR menemukan satu Hot Wheels koleksi lagi nih sobat FHR menurut FHR ya tentunya ya ini Hot Wheels Nissan Skyline 2000 GTX Hakosuka yang versi Redline ya tentunya ini Hot Wheels koleksi dan ini dikeluarkan juga oleh Hot Wheels collectors.com sobat FHR nah ini biaya ini tentunya wajib di koleksi untuk sobat FHR yang penyuka JDM atau memang sukanya Nissan Skyline sobat FHR ini kalau FHR sih nilainya ini karena retro ya retro tampilannya retro masih Nissan Skyline yang dari keluarganya yang awal-awal ini sobat FHR dan ini pasti akan FHR jadikan koleksi gimana sobat FHR apa sudah punya ini atau mau koleksi juga yang seperti Om Jason Lee ini ini dari Om Jason Lee ya dari akun Facebooknya Om Jason Lee lelangan Om Jason Lee nanti saya tampilkan juga nih di atas siapa tuh Om Jason Lee dari Surabaya kayaknya nah ini lelangan lumayan ya bersaing juga harganya kemarin sobat FHR kita nggak terlalu mahal juga ya dapatnya ini sobat FHR ya nah dan sekarang kita akan membahas lagi jawaban-jawaban dari pertanyaan FHR sebelumnya di IG kalau sobat FHR mau bertanya juga di IG silahkan sobat FHR pantengin aja tuh IGnya dari FHR ya di situ ada pertanyaan-pertanyaan silahkan jawab nanti kita berusaha untuk tampilkan di video FHR ada jawaban dari Zoe Granva 77 dia jawabannya cuman ban karet gitu kayaknya dia suka ban karet doang sobat FHR si Joe Granva ini kayaknya pecinta ban karet ya pecinta hot wheel-hot wheel yang ban karet seperti Super Tracer Han atau hot wheel-hot wheel premium tuh biasanya ban karet ya sobat FHR mungkin dia koleksiannya itu ya nggak ada masalah kalau memang sukanya itu memang seperti di pertama tadi hot wheel itu banyak model dan seriesnya ya kalau nggak suka reguler ya silahkan dan untuk koleksi yang premium tentu budgetnya akan lebih besar juga sobat FHR lanjutnya kita baca lagi dari Rian Andi 28 mobilan dengan sejuta rasa waduh ini kayak nano-nano aja nih maaf bukan iklan nih sobat FHR nano-nano berjuta rasanya ya sobat FHR mungkin karena ya itu tadi pertama banyak series dan warnanya juga unik dan ada beberapa model juga unik selain real car ya sobat FHR ada beberapa model juga yang fantasy car dan warnanya itu bermacam-macam sobat FHR jadi mungkin ini dibilang sejuta rasa sobat FHR mungkin ada rasa kenangan masa lalu juga sobat FHR seperti jawaban yang sebelumnya ya ini mengingatkan kita akan masa kecil sobat FHR dan yang terakhir ini dari Maduh 163 katanya melihat mobil kecil lucu dan banyak jenis itu tergambar bineka tunggal kita waduh ini tanggapannya kayaknya nasionalisme sekali sobat FHR sobat kita satu ini Maduh 163 ini katanya ya memang itu tadi saya apa FHR ulangi lagi memang modelnya banyak serisnya banyak warnanya ada real car ada fantasy car tentu berbagai macam model bisa buat koleksi bisa buat mainan juga untuk anak-an juga untuk anak-an juga bisa buat balapan juga untuk yang suka balapan untuk yang suka koleksi aja untuk yang suka dipandang-pandangin aja bisa juga sobat FHR itu mungkin yang menjadikan hotel ini berbagai macam cara orang mengoleksinya dan berbagai cara orang memanfaatkannya sobat FHR dan semoga atau Insya Allah lah nilai koleksi itu tidak hilang sobat FHR meskipun dia turun tidak bisa dibilang investasi juga tapi Hot Wheel itu sendiri dia tetap mempunyai nilai ya sobat FHR ini pun yang pakai kart tentunya lebih tinggi harganya nanti kita lulus nanti juga tetap mempunyai nilai atau ada harganya ya minimal itu nilai sejarahnya ya sobat FHR sejarah dari Hot Wheel ini di beberapa kolektor itu memang ada yang cukup intens untuk memperhatikan nilai-nilai dari sejarahnya sobat FHR oke mungkin itu aja 6 yang kita bacakan hari ini nanti di video selanjutnya akan kita bacakan lagi ya sobat FHR nah untuk sobat FHR yang baru nemu channel FHR atau yang sudah sering nonton tapi belum subscribe jangan ragu langsung aja di subscribe untuk perkembangan channel FHR sobat FHR karena kita membahas semua tentang Hot Wheel dan Hunting Hot Wheel stay safe semua sobat FHR COVID-19 semoga kita berdoa ya kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa apapun agama sobat FHR berdoa ya berbanyak ibadah agar COVID-19 dihilangkan dari negeri kita dan seluruh dunia sobat FHR wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati